Al-Fatihah Amal soleh, mengurangi pahala amal Setan tidak peduli Tentunya dia ingin amal seseorang batal Sejak awal, kalau tidak bisa batal maka batal Belakangan, kalau tidak bisa batal belakangan Paling tidak mengurangi apa? Pahala amalnya Ada beberapa poin, yang pertama tentunya Di antara hal yang batalkan Amal, yaitu tentunya Adalah Kekufuran dengan berbagai macam Modelnya, siapa yang kufur Maka amalnya Batal secara total Dan kufur modelnya Banyak, kekufuran itu modelnya banyak Siapa yang melakukan pembatal keislaman Maka dia telah terjunumus dalam kekufuran Di antaranya melakukan syirik akbar Misalnya, di antaranya Dia mengejek syariat Allah SWT, mengejek syiar-syiar Allah, mengejek ayat-ayat Allah, mengejek Nabi Muhammad SAW Namanya istihza bid din Mengejek agama, maka dia kufur kepada Allah SWT, di antaranya Misalnya dia membenci, membenci syariat Allah Karena mereka Benci dengan apa yang Allah turunkan Ada syariat dia benci, ini syariat kayak apa ini Dia protes, padahal yang turunkan Tuhan Sementara dia makhluk, dia benci dengan Syariat Allah SWT, ini juga Kekufuran, di antara kekufuran Misalnya, adalah Mendustakan ayat-ayat Allah Dia bilang, ayat ini saya tidak terima Ayat yang lain saya terima, ini saya tidak terima Berarti mendustakan ayat Allah SWT Dan banyak di antara bentuk kekufuran Menganggap bahwasannya Hukum yang saya buat Sama, nilainya sama Hukum Allah, ini juga kekufuran Allah bikin syariat, saya juga bisa bikin syariat Sama kok, mungkin syariat saya Apalagi menganggap syariat saya lebih masalah daripada Syariatnya Allah Kamu berarti menganggap lebih baik daripada Tuhan Ini juga kufur Kufur banyak model-modelnya Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikir mereka Baik madhab syafi'i, madhab hambali'i, madhab maliki'i maupun madhab hanafi'i Tapi bukan kita sekarang sedang menjelaskan hal itu Tapi intinya, siapa yang melakukan kufuran Maka Islamnya batal Sebagaimana wudhu bisa batal Sebagaimana sholat bisa batal Sebagaimana haji bisa batal Sebagaimana puasa bisa batal Demikian juga Islam seorang bisa batal Jika dia terjuruh muslim ke kufuran Katalah subhanahu wa ta'ala Siapa yang murtad diantara kalian Kemudian dia meninggal Dalam kondisi kafir Maka mereka itulah orang-orang yang Amal mereka gugur Dan mereka Di neraka kekal selama-lamanya Ini adalah Orang-orang yang terjuruh muslim ke kufuran Dengan berbagai macam modelnya Baik Ini mengugulkan amal dari awal sampai akhir Hanya saja para ulama khilaf Jika seorang melakukan kufuran Kemudian Dia kembali masuk Islam Apakah amalannya kembali atau tidak Ini khilaf di kalangan para ulama Menurut Madhab Maliki Gurunya Alimam Syafie Alimam Malik berpendapat siapa Yang melakukan kufuran Atau syirik akbar Langsung nol Langsung nol Amalnya langsung nol Seandainya kalau dia taubat Maka mulai lagi dari nol Mulai lagi dari nol Seandainya dia pernah berhaji Maka hajinya batal Kalau dia masuk Islam lagi Dia harus haji lagi Ini menurut pendapat Imam Malik Menurut Imam Syafie Lebih ringan Kata Imam Syafie Dia amalannya gugur Kalau dia tidak bertobat Padahal kalau dia bertobat Maka amalnya tidak jadi gugur Amalnya tidak jadi gugur Karena Allah mengatakan Faya mutu huwa kafir Wama yartiridiminkum andinihi Faya mutu huwa kafir Siapa yang murtad dari agamanya Kemudian dia meninggal Dalam kondisi kafir Mahfumu khalafah Kebalikannya Kata Imam Syafie Berarti kalau dia meninggal Dalam kondisi bertobat Amalnya tidak jadi gugur Pendapat Imam Syafie Lebih ringan Daripada pendapat gurunya Alimah Malik Namun seorang berhati-hati Jangan sampai terjelumus dalam Kekufur Di antara amal Yang membatalkan Atau perbuatan Yang menggugurkan amal Ketika sedang beramal adalah Ria dan sum'ah Ria dan sum'ah Siapa yang beramal soleh Dengan ria dan sum'ah Suma itu Melakukan amal soleh Untuk diperlihatkan kepada orang lain Agar dia diakui Agar dia dihormati Agar dia disanjung Itu namanya ria Dari ro'a yuro'i ria'an muro'at Maka dia memperlihatkan amal solehnya Kepada orang lain Supaya dia disanjung Dan supaya dia dipuji Ketika dia melakukan demikian Maka amal solehnya Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun sum'ah Dia itu memperdengarkan Dia cerita Dia cerita-cerita amal solehnya Agar dia dihormati Agar dia disanjung-sanjung Maka ketika itu Amal solehnya gugur Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan seorang waspada Di zaman sekarang Karena orang banyak hobi Memerkan amal solehnya Dengan ada sarannya Sarannya medsos Maka mereka Memerkan seluruh amal Soleh mereka Ikutilah kebiasaan para salaf Menyembunyikan amal soleh Kalau bisa seorang Menyembunyikan amal soleh Dia seluruhnya Bahkan amal soleh Yang biasanya orang nampakkan Halanya dia sembunyikan Dia berbakti Sama orang tua Tidak usah cerita Jangan cerita Saya dulu Bantu ibu saya Saya dulu belikan ibu saya Saya dulu berbakti Sebab bapak saya Tidak usah cerita Seorang wanita Berbakti kepada suaminya Tidak usah pamer saya Kalau sama suaminya Saya begini Begini Tidak perlu Biarlah Allah yang Cukup Allah yang Yang tahu Semua amal soleh Dia sembunyikan Dia berbuat baik Sama tetangga Dia berbuat baik Sama anaknya Dia sedekah Tidak usah cerita Kalau dia cerita Boleh dalam kondisi Terpaksa Karena memang ada masalah Tapi tidak boleh Cari pujian Kapan dia mencari pujian Maka itulah Ria atau sumah Sebenarnya mengatakan Menanti-nantikan Pujian manusia Itulah Ria Itu habis amal soleh Tunggu dipuji Lagi nunggu Belum dipuji Masih nunggu dipuji Sudah apa? Sudah Ria Pas dipuji Inilah yang saya ingin Berarti pas Itulah Ria sesungguhnya Sudah terbukti Kapan dia beramal soleh Nunggu Pengen dipuji Itu sudah Ria dan sumah Maka seorang bersihkan dirinya Dengan mengetahui Kapan dia beramal Allah sudah tahu Apapun yang kau infakan Sedikitpun Allah tahu Kalau Allah sudah tahu Sudah Tidak usah perlu Yang lain Tahu Maka hati-hati Jangan terbawa Dengan kebiasaan Banyak orang Suka pamer Amal soleh Karena kita tidak tahu Kapan kita publish Kita ikhlas Atau kita ria Tipis banget Supaya hati-hati Yang tidak usah dipublish Tidak usah dipublish Tidak usah diseritain Baik Di antara Amal Yang bisa membatalkan Amal soleh Setelah Dilakukan amal soleh Yaitu Membatalkan sedekah Allah telah berfirman Janganlah kalian batalkan Amalan-amalan kalian Jaga amal tersebut Jangan dibatalkan Di antaranya adalah Sedekah yang ikhlas Jadi batal gara-gara Alman wal-adha Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya hu'aladhina amanu La tubutilu Sodaqatikum bil-manni wal-adha Wahai orang yang beriman Janganlah kalian batalkan Sedekah kalian Dengan alman Dan al-adha Apa itu alman Apa itu al-adha Dua hal Yang bisa membatalkan Amal soleh Padahal sedekahnya ikhlas Beda kalau riak Kalau riak dari awal Sudah batal Ini ikhlas dulu Terus belakangan Baru muncul alman Dan al-adha Yang membatalkan Padahal sudah ikhlas Makanya Allah mengatakan La tubutilu Sodaqatikum bil-manni wal-adha Kalladhi yungfiku Ria'an-nas Malahu ria'an-nas Janganlah kalian batalkan Amal sedekah kalian Dengan alman Dan al-adha Sebagaimana orang yang riak Kalau orang yang riak Dari awal sudah batal Ini kita cerita Tentang orang yang ikhlas Kemudian belakangan Dia melakukan alman Dan al-adha Apa itu alman Alman adalah Orang yang merasa Punya jasa budi Kepada orang yang dia bantu Sehingga dia merasa mentang-mentang Terhadap orang yang dia bantu Kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala Alman asalnya adalah Amalan hati Namun terkadang terungkapkan Dengan lisannya Jadi kalau kita bantu orang Jangan kita merasa Kita hebat Kita merasa dia rendah Kita merasa Dia punya hutang budi Sama saya Sehingga ada timbul mentang-mentang Justru kita ini Bersedekah Supaya hati kita bersih Hati kita bersih Karena tujuan sedekah Adalah Membersihkan hati Kata Allah subhanahu wa ta'ala Khutmin ammalihim Sodaqatan tutahhirum Matuzakihim biha Ambillah sedekah dari mereka Untuk mensucikan mereka Dan bersihkan mereka Orang kalau sering sedekah Hatinya bersih Karena dia Pekah kepada Sesama kaum muslimin Dia Menyaingi kaum muslimin Bukan dia bersedekah Untuk sombong dan mentang-mentang Kapan sedekah Tidak membersihkan hatinya Malah mengotori hatinya Maka sedekah tersebut Menjadi dosa besar Karena timbul alman Alman itu mengugurkan Sedekah Makanya Rasulullah sallallahu Mengatakan Salah satun Tiga orang Yang Allah tidak Ngajak ngobrol mereka Tidak berbicara dengan mereka Pada hari kiamat Allah tidak memandang mereka Dengan pandangan rahmat Pada hari kiamat Allah tidak ampun Dosa-dosa mereka Dan bagi mereka Adab yang pedih Kata Nabi SAW Di antaranya Almanan 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 Yaitu orang yang Merasa Tinggi Karena membantu orang lain Lihat orang lain Dia merasa Sayang bantu Sayang bantu Sehingga Dia semakin bersedekah Semakin angkuh Maka Untuk mengobati penyakit ini Kita harus tahu Kalau kita membantu orang lain Justru dia yang Berjasa buat kita Gara-gara kita bantu dia Kita dapat pahala Gara-gara kita bantu dia Harta kita ditambah oleh Allah SWT Gara-gara kita bantu dia Maka kita diselamatkan dari Kematian yang buruk Dan banyak manfaat sedekah Dia cuma makan Selesai Manfaat yang didapatkan sedikit Dibandingkan manfaat yang kembali Kepada Kepada kita Saya sering sampaikan Ada orang mungkin Dia melihara anak yatim di rumahnya Biaya Biaya anak yatim tersebut Mungkin sedikit Taruh satu bulan Dua juta Tapi Allah kasih dia Harta berlimpah-limpah Gara-gara dia Memelihara anak-anak yatim tersebut Mana yang lebih beruntung Dia atau anak yatim Dia yang lebih beruntung Oleh karena jangan merasa Kalau kita bantu orang Bahwasannya Diutang budi sama Hilangkan itu semua Itu sebab alman Dan itu bisa membatalkan Sedekah kita yang tadinya ikhlas Dan ini potensinya muncul Kalau orang itu bikin masalah sama kita Potensinya bakalan muncul Kalau orang itu bikin masalah sama kita Maka namanya alman Tapi yang kedua Al-adha Apa bedanya alman al-adha Al-adha Bahasa Arab artinya Menyakiti Dengan kata-kata Ini biasanya sudah bersertaman Jadi dia merasa mentang-mentang Maka dia menyakiti Jadi bilang Kalau bukan saya Kamu dulu sudah mati Kalau bukan saya Kamu dulu Jangan sekali-kali Kita menyakiti hati orang Yang pernah kita bantu Baik berupa harta Maupun yang lainnya Jangan kita mengungkit Jasa-jasa kita Sehingga dia tersakiti Jangan Jangan Sebagian ulama Menyatakan hanya boleh Antara orang tua dengan anak Dan suami dan istri Itu yang boleh Itu pun bukan dalam rangka Untuk menyakiti Tapi untuk menasihati Orang tua boleh bilang sama anaknya Nah Abi dulu yang ini Abi dulu yang ini Bukan menyakiti dia Tujuannya bukan menyakiti dia Tapi agar dia berbakti kepada orang tua Ini dibolehkan Dia bukan al-adha Bukan menyakiti Tapi mengungkit kebaikan Dalam rangka Agar anaknya itu sadar Sebagaimana suami boleh Sebenarnya mengatakan boleh Dia ingatkan istrinya Saya dulu yang inikan kamu Agar dia Tunduk kepada Atau taat kepada suaminya Karena banyak istri yang Lupa diri Lupa diri Dan dibaikin sama suaminya Kemudian akhirnya Membangkang Angkat suara Merendahkan suami Tidak menghormati suami Seakan-akan apa yang dilakukan oleh suami Tidak ada nilainya Kata Nabi SAW Ida ahsanta ila ehdahun Nadahra Sumaru'at minka syai'an Laqalat maru'aitu minka khairan Jika salah seorang diri kalian Berbuat kebaikan kepada istrinya Setahun penuh Kemudian dia melakukan Satu kesalahan Maka istrinya berkata Aku tidak pernah melihat Kebaikan darimu Meskipun sedikit Sama sekali Dia lupa Oleh karena tidak mengapa Seorang suami terkadang Mengingatkan kebaikannya Agar istrinya tidak lupa Bukan untuk menyenggati istrinya Bukan Tapi agar dia menjadi Lebih-lebih baik Adapun kalau seorang Mengungkit kebaikannya Untuk menyenggati orang tersebut Maka itu Ini langsung membatalkan kebaikannya Hati-hati Kamu dulu miskin Yang kerjain kamu siapa Yang buat kamu Diterima pekerjaannya siapa Itu sama Itu langsung Amal kita gugur ketika itu Karena kita menyakiti Hatinya Maka hati-hati Kalau terbetik dalam Benda kita mau bicara Tidak usah bicara Bayangkan seorang Yang sudah melakukan kebaikan 20 tahun lalu Kemudian dia ada masalah Di orang tersebut Dia ungkit Kamu dulu yang ini Kamu tahu gak Kalau saya ganggu batu Kamu dulu Kamu sudah mati Kamu sudah Kurus kerempeng Kamu Sekarang kamu gemuk Siapa yang bikin gemuk Ini langsung Kebaikan 20 tahun Yang lalu Hilang Hilang Maka waspada Yang penting Bukan cuma bersedekah Tapi bagaimana Menjaga Menjaga kebaikan kita Jasa kita Agar tidak batal Gara-gara alman Wal-adha Di antara Di antara hal yang bisa Membatalkan Amal soleh seorang Artinya tidak diterima Tidak diterima Tidak diterima sejak awal Tidak diterima sejak awal Sama seperti ria Sama dengan kufur Tidak diterima sejak awal Adalah mendustakan takdir Mendustakan takdir Siapa yang mendustakan takdir Mengatakan Allah tidak Mencatat sebelumnya Ini terjadi begitu saja Tanpa ada catatan Allah Sebelumnya Maka amalnya tidak diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam suatu hadis Ketika Dilaporkan Dalam hadis pertama Dalam sahih muslim Ketika dilaporkan kepada Ibn Umar Bahwasannya di Basrah ada seorang Namanya Ma'bad al-Juhani Yang dia terlalu Berdalam-dalam tentang ilmu Sehingga menggunakan logikanya Sehingga dia berkesimpulan Al-amru unuf Bahwasannya segala perkara itu Baru saja terjadi Tanpa direncanakan oleh Allah Tanpa dicatat oleh Allah sebelumnya Terjadi begitu saja Allah tidak ada rencana-rencana Tiba-tiba Muncul Maka Ibn Umar berkata Jika kau bertemu dengan mereka Sampaikan bahwasannya Ibn Umar Saya sahabat Ibn Umar Berlepas diri dari mereka Dan mereka berlepas diri dariku Dan sampaikan kepada mereka Sampaikan kepada mereka Kalau salah seorang dari mereka Berinfak dengan emas Sebesar gunung Uhud Allah tidak akan terima Sampai dia beriman dengan takdir Emas gunung Uhud itu Panjangnya 7 sampai 8 kilo Lebarnya 2 sampai 3 kilo Tingginya 100 meter lebih Kalau ditimbang berapa ton Kalau Antum punya emas Sebesar gunung Uhud itu Antum menginfakan Meskipun ikhlas Tidak akan diterima Kalau Antum mendustakan takdir Karena diantara rukun iman adalah apa? Iman kepada takdir Semua ini sudah tercatat Di lauhil mahfuz Tidak ada suatu perbuatan Terkejadian peristiwa Kecuali sudah tercatat Di lauhil mahfuz Kalau kita tidak beriman akan hari ini Maka amal kita Apapun yang kita lakukan Gugur Tidak akan diterima oleh Allah SWT Demikian juga Dalam hadith Rasulullah SAW bersabda Kata Nabi Kalau kau berinfak Dengan emas sebesar gunung Uhud Di jalan Allah Allah tidak akan merima darimu Hatta tu'mina bilqadar Sampai kau beriman kepada takdir Dan kau tahu bahwasnya Apa yang menimpamu Tidak akan meleset Karena sudah ditakdirkan Dan apa yang meleset darimu Tidak akan mengenai Kalau kau meninggal Tidak punya keyakinan seperti ini Tidak beriman terhadap takdir Maka kau akan masuk neraka Jahannam Karena hati-hati Sebagian orang menggunakan logikanya Saya tidak belajar Islam dengan baik Menggunakan logikanya Akhirnya terjebak Dengan paham kodariyah Yang menolak adanya takdir Dan ini membatalkan Amal seseorang Maka waspada Ini pentingnya kita belajar Rukun iman Di antara amal